selamat menikmati tidak berurutan babnya mushanib menuliskan tapi ini adalah hal yang penting dalam puasa yaitu wajib mengkado bagi orang yang puasa dapet kafarat dan ta'zir ta'zir itu hukuman siapapun yang merusak puasanya ini dalam sehari itu bijimain ta'amin dengan jimak hubungan suami istri ta'amin azimin bihi lisawmi yang sempurna jimaknya bujuran bujimak itu nah itu berdosa karena apa melanggar ihtiram kadang menghormati bulan Ramadan jadi ada dua puasanya batal dan wajib bayar kafarat nah jadi kafarat ini dari kata al-kufar artinya tertutup maksudnya apa li'anha tas turut zamba karena kafarat ini menutupi dosa jadi orang yang bulan puasa hubungan suami istri tengah hari bulan puasa hubungan suami istri itu berdosa puasanya batal berdosa dan bayar kafarat makanya kafarat ini untuk penambal dosa tersebut kayak apa caranya bayar kafarat nah ini ada langkah-langkahnya yang pertama yang pertama adalah memerdekakan seorang budak sahaya nah ini keda-deda lagi berarti keda-mungkin pilihan yang pertama bilanya itu keda-deda atau keda-kawa maka lanjut ke pilihan yang kedua kafaratnya maaf puasa dua bulan berturut-turut berarti misalnya bulan ramadhan ada sehari jima hubungan suami istri bayar kafaratnya ini nang laki lah bayar kafaratnya adalah puasa dua bulan berturut-turut jadi kan misalnya bulan puasa ini ada anggap ada 29 hari nah yang puasa sempurna itu berarti 28 ada seharinya puasanya pacah gara-gara hubungan suami istri yang 28 aman kadidak masalah yang sehari itu karenanya berjima maka maka sehari itu hutang puasa wajib itu satu lalu yang kedua maka harus juga bayar kafarat sumpah yaitu apa puasa dua bulan berturut-turut kan sesudah ramadhan itu bulan syawal batu zulkadah ini bulan komariyah atau hijriyah ini bulan arab kadah mesti 30 kadah mesti 29 bisa 30 30 bisa 29 29 kadah selang-seling misalnya aja lah kita ambil dikit aja bulan syawal 29 zulkadah 30 berarti ini bulan itu puasa 30 tambah 29 berarti 59 59 hari puasa plus tambah sehari puasa karena betal tadi mengganti puasa wajib dua bulan berturut-turut dan membayar sehari puasa betal nah 60 hari puasa wajib itu kafarat yang kedua puasa dua bulan berturut-turut turut-turut ini sambung terus kadah boleh memandak kadah boleh bisut bilanya teman peng tahalat ulang-ulang ulang lagi itu yang pilihan kedua pilihan yang ketiganya adalah pilihan yang ketiga nah fa'id'amu sitina miskinan memberi makan 60 orang miskin nah pilihan yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin seikong orang miskin dapatnya 1 mut jadi ada 60 mut ada 60 mut yang dibagi ada 60 mut yang dibagi jadi memberikan budak kademungkin yang kedua puasa dua bulan berturut-turut ini ada awa maka bayar kepada orang miskin maksudnya memberi orang miskin seikong orang miskin 1 mut 60 mut berarti ada 60 mut yang harus disiapkan ke sendi julung bahasa lainnya dari mut itu ada yang adakan satu porsi makanan 60 mut itu berarti itu khusus bagi yang pacah puasa gara-gara hubungan suami istri ini bisa pakai jadian amun orang kawinnya bulan syaban nah diam serumah goreng di kamar terus pulang nah bisa pakai jadian habis dah itu itu kasusnya kasus khusus yang jimat di tang hari bulan puasa lalu ada lagi kasus yang lain jadi dalam pembahasan masjid syafi ini ada kayak ini ada orang yang wajib mengkodoh puasa tapi ini ada boleh puasa jadi ini ada boleh puasa ini ada boleh puasa dan wajib mengkodoh puasa itu jadi hari itu memaksa puasa ada boleh kayak bergerang contohnya maksudnya adalah maksudnya yajibul imsaku fi ramadhan faqat laqadawan wa nazara wa qafharata lihormatil wakti watashbihan bisra'imin fisittati mawadia wa yajmauha qaidatun annakul lamanla yajuzul aliftar ma'ilmihi bihaqakatil yaum yalzamuhu al-imsaku yang pertama adalah alal muta'addi bifitrihi walau syara'an hukubatan lahu ini terhadap orang yang muta'adin muta'adin ini berlebihan atau muta'adin berlebihan atau bisa juga sengaja dengan buka ini itu yang pertama lalu yang kedua adalah orang yang kadang ingat berniat malam jadi semalam kita bahas masalah niat niat itu wajib malam hari dalam syafi setiap malam makanya untuk jaga-jaga itu di awal puasa enak nah itu esok jaga-jaga esok ada selasa bilanya esok kelihatan bulan hilalnya kelihatan rabu kita puasaan cuma bilanya ada kelihatan kamis berarti bilanya esok sore pengumuman nah malamnya langsung terawih jadi kasusnya ada orang malamnya kadang ingat beniat puasa ibaratnya begawi sampai malam kadang ingat beniat kadang ingat bimbayan terawih kan terawih rencak bimbayan kadang ingat kadang ingat beniat malam ada bangun orang sahur ada bangun kau yuhan begawi imbah orang azan subuh hanya terbangun berarti ini semalaman kadang beniat nah orang menang kaya ini kadang boleh puasa kenapa kadang boleh karena ini tertinggal niat rumusnya kan ini kadang boleh puasa berarti kau makan kayak biasa sekalian kadang boleh juga sama wajib menahan diri jadi harus kaya orang puasa juga kenapa jadi itu karena menghormati orang yang puasa jadi terbalik amun ada keidah hormatilah yang kada puasa terpaling yang pas itu adalah hormati yang puasa jadi bila ada orang yang kada ingat beniat kada beli puasanya walaupun memaksa puasa kada sah puasanya nah tetapi apa orang yang tadi wajib juga menahan diri kada makan kada nginum kaya orang puasa juga walaupun kada dihitung puasa nah ini sakit benar makanya pengarang di awal berramadhan betaklid lawan imam malik yaitu beniat beniat puasa sebulanan amunnya di masyarakat syafi'i wajib setiap malam itu dua lalu yang ketiga pulang ini hanya ada beli puasa tapi wajib kaya orang juga gaya puasa cuma enak bayar mengodok karena ada beli puasa lalu yang ketiga contohnya alaman tasahara orang ini bersahur mengira masih belum subuh ini ada kejadian ini bila dimaki lampu membuka TV radio mendengarkan ada ketahuan ini kan nyata hari bilanya mengira masih malam artinya belum subuh lagi mengira asal sudah masih malam belum subuh sahur sekalinya fabanah hilaku sekalinya tersalah makan sahurnya pas sudah azan subuh kaya apa nih hukumnya hukumnya adalah kada kawapuasa tapi kada boleh juga bumbu makan nah kada boleh juga bumbu makan bumbu kaya apa ya kaya orang puasa juga kadang makan kadang nginum cuma puasanya kadang sah dan diganti karena di bulan lain tiga lalu yang keempat ini lawanan dari sahur tadi ini lawan yang sahur tadi belum maghrib lagi kasusnya kemungkinan besar mati lampu juga sama mati lampu hari hujan jam maghrib kada diingat lagi dikira sudah masuk waktu maghrib karena bina kadep hari makan minum minum makan kurumah makannya macam sudah kikir 10 menit makan ngamu minyala lho ber akbar hanyar ajan malinya nah nangka ini apa hukumnya nangka ini hukumnya adalah puasanya batal dan wajib dikobo ini faba nakilabu ini sakit bener nih nangka ini namun ada kejadian pokoknya harus kayak orang puasa juga tapi bayar puasa tuh itu yang keempat yang kelima alaman banalahu yawmu salasin syaban annahu min ramadhan ini kayak orang apa ngara ini 30 syaban 30 syaban kayak pegerang 30 syaban itu jadi apa ngara ini tanggal 30 syaban itu maksud hari yang meragukan apakah itu masih tanggal 30 syaban atau sudah satu ramadhan meragukan ini nyata kasusnya kayak bahari yang pengumuman puasa atau kada kada kawa bimbayan media informasinya terbatas jadi dahulu kayaknya tahun 90 an bang pernah kejadian kada semua terlalu jauh jadi ada orang tulak mulai kebetuan rumah di martapura di martapura orang sudah sembahyang hari raya ini masih telah orang mau nyeri martapura orang buleknya ke karantau sampai direntau orang masih puasaan lagi orang masih puasaan kada tahu pada di martapura sudah hari raya lalu kayak apa imbah dipadahkan orang sudah hari raya kada jadi puasaan hari raya lalu kayak apa sembah hari rayanya kawa isok isoknya ini hari raya yang puasa apa kaya kira itu tanggal 30 syaban kaya pemerintah kan ingat makan apakah itu kada mungkin kaya 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 ini yang kasus ini sangat jauh terjadi tapi bilanya sebagaimana tertulis disini modelnya kaya ini 30 syaban kada puasa sekalinya dipadahkan oh tuh puasaan orang nah misalnya kaya ini dikira hari itu tanggal 30 syaban lalu tetap makan pagi aktivitas kaya biasa jam 10 pagi pas tetap mukawan dihabari orang hari ini sebenarnya puasa karena sudah masuk satu ramadhan nah maka orang tadi wajib kaya orang puasa juga menahan diri makan dan minum sampai kaya buka juga walaupun hari itu kaya puasa kaya orang tapi belum menggugurkan kewajiban mau ulang enak ini 6 kasus itu aja lalu pembatal puasa pembatal puasa ini ada beberapa macam yang pertama ridah ridah ini adalah murtad jelas benar lalu yang kedua haid bilanya haid binian batal puasanya apalagi nipas aw wiladah nipas atau beranak jadi misalnya ada ibu ibu beranak pas bulan puasa misalnya kaya ini kan minian betianan itu ini ada haid aman puasa konsultasi sudah ke bidan konsultasi ke dokter aman puasa puasa hari pertama 23 4 5 6 aman pas hari yang ke 12 jam 10 pagi binah sakit parut lalu dibawa ke bidan pembuhan 1 23 5 6 seharinya jam 1 siang beranak nah walaupun hari itu sudah besahur benit berpuasa tapi karena jam 1 beranak batal puasanya karena apa karena beranak karena apa nipas juga nah itu batal puasa lalu gila walaulah gotan walaupun satu man jadi asahnya nyawaras lalunya jadi gila batal puasanya nah lalu yang selanjutnya tapi ini ada catatan orang yang pingsan atau mabuk nah cuma seharian nah ini dianggap batal juga amun guring gak ada lah guring gak orang misalnya ada pingsan seharian batal puasanya orang mabuk seharian batal puasanya mabuk namun puasa cuman karena mabuk batal amun guring batal puasa guring gak batal cuman bilang orang guring seharian itu jelas berdosa kenapa kada sembang juhur tapi ini kan tuk guring gak ada dihitung dosa tapi kan dia tahu harusnya siang bangun harusnya siang bangun cuman bila ada kejadian puasanya masih tetap aman walaupun sembahyangnya mengodoh karena tertinggal itu pembatal pembatal apa kuasa selain yang makan minum nah lalu pulang ini kasus lain yang boleh berbuka di bulan ramadhan atau yang boleh kada puasa di bulan ramadhan ini ada empat macam ada empat macam yang pertama wajibun kama filha yudhi wanufasa wajib inya buka puasa atau wajib kada puasa atau bahasa lain ini kada boleh puasa nah ini siapa haid dan nipas orang haid lawan nipas itu kada boleh sama sekali puasa kada boleh puasa cuma cuma harus menghormati orang puasa puasa itu yang pertama lalu yang kedua yang jais boleh maksudnya ini ini boleh puasa boleh kada boleh puasa boleh kada itu jais itu kaya siapa musafir dan al-mariyib orang yang musafir dan orang garing orang musafir lawan garing terserah aja anak puasa silahkan anak kada puasa silahkan cuma bila nyainya kada puasa wajib dikogok di bulan lain kalau nyahit lawan nipas ini dasar kada kawa puasa semasa sekali dan wajib ini bayar kogoan yang enak di bulan lain itu haid dan nipas kalau yang musafir dan marit itu musafir lawan garing itu terserah aja anak puasa atau ada misalnya tulak ke Jakarta berpesawat kira-kira kada huyuh bang nah boleh ini anak puasa boleh karena musafir ini anak puasa bang silahkan kalau wajib ke Jakarta juga kada huyuh baik puasa jadi kada huyuh lagi membayar nah kayak apa itu ada apa lalu apa ngarahnya nih yang selanjutnya adalah yang berikutnya adalah haram haram apa haram apa ngarahnya nih haram berbuka haram kayak apa itu contoh kasusnya aja langsung contoh khususnya itu adalah kaman akhara kado al-ramadhan ma'atama kunihi hatta doa kalu wakuan ini pacah puasa pacah puasa atau musafir lalu parah puasa aturannya bulan syawal berpikir dah bayar kadoan aturannya tapi kado dibayari sampai parah bulan puasa tahun berikutnya padahalnya kau aja tapi sudah boleh lambat nah itu kado boleh boleh lambat membayari bilannya boleh lambat bang kayak apa hukumnya jadi bilannya lewat setahun ini kan kita berpasa misalnya ada orang hutang tahun tadi ada hutang dua hari dua hari anggap kena puasa misalnya hari Rabu kan saya selasa aja lagi saya selasa Rabu ini kada pasti misalnya isok ini membayar sehari sekalinya hari Rabu itu masuk bulan Ramadan berarti ada seharinya hutang belum dibayari nah makadang sehari ini wajib dibayarnya kayaknya bulan cawal kuasanya sehari dan ada plusnya ada sangsiannya gara-gara terlambat yaitu bayar satu umut menjulung bayar fidyah satu umut kepada orang miskin itu bilannya lewat harinya nah lalu yang selanjutnya ini pesnah terakhir terakhir sebelum bisa orang ada puasanya ada macam-macam tipenya yang pertama al-qadau ma yalzamu fi al-qadau wal fidyah yaitu bayar qadoan lawan bayar fidyah wahwa isnani ini ada dua macam ini ada dua macam yang pertama yang pertama adalah orang yang berjianan atau menyusui berjianan menyusui kadang puasa kadang puasa cumanya kadang puasa ini karena gair kalau pina janin dalam parut ini kalau pina kurang asupan nutrisi kurang asupan makanan lalu kadang puasa nah bilanya kasusnya kayak itu maka bebinian tadi yang menyusui atau berjianan wajib bayar qado sekaligus bayar fidyah kayak itu cuma bilanya kadang puasanya itu karena takutan diri sendiri aja kalau pina liut kadang mikirkan anak nah itu cuma bayar qadoan kadang bayar fidyah apalagi yang bayar fidyah iya tadi bilanya harinya kelewatan harinya kelewatan lalu yang kedua lah mayal zamfi al qado dunal fidyah nah wajib mengqado tapi kadang bayar fidyah ini kayak orang musapir kayak orang garing biasanya itu wajib mengqado tapi kadang bayar fidyah lalu yang ketiga mayal zamfi al fityah dunal qado tapi ada juga orang yang ini kadang puasa si din nih tapi bayar fidyah mengganti kadang perlu juga mau qado ini kayak siapa ini kayak orang tuha yang uzur benar kadang koha lagi puasa nah orang yang kayak ini boleh eh kadangnya boleh bang kadang perlu puasa lagi dan puasanya diganti bayar fidyah aja sehari semua ini yang bujuran orang tuha kadang kau puasa lah cuma bilanya si din tuha tapi subujurannya mampu aja puasa cuma bahwa pura-pura kisahnya tuha banar kayak apa tuh hukumnya terserah Allah ta'ala aja lagi jadilah bilanya orang tuha itu kadang kau langsung dipadahkan boleh kadang puasa dilihati dulu orangnya amun desar mulai anom kadang pemuasa tuha kadang puasa itu desar kadang puasa orangnya bukan karena lemah cuma itu kayak apa jadi kita hukumnya ya yang itu terserah Allah ta'ala lagi yang penting kita mengingatkan karena ada orang pinat tuha bapadah garing lalu ada puasa lalu bayar fidyah boleh lah kadang boleh kenapa gerang karena sekalian ini banyak sehat jadi yang boleh ada puasa eh yang boleh ada puasa sama sekali bayar fidyah aja itu dua macam orang tuhan yang uzur benar lalu yang kedua orang garing neng garingnya itu kadang mungkin sembuh kadang mungkin sembuh kadang mungkin sembuh sudah medis memadahkan kadang mungkin sembuh ibaratnya menghadangi harinya aja meninggal lagi dasar kelihatan benar nah orang nang kaya ini kadang perlu puasanya biar fidyah aja cuma bilanya masuk bulan puasa garing bing binah bimbus imbah masuk bulan syawal sigar pulang nah nah ini kadang awa kadang awa masuk kategori orang garing yang boleh ada puasa sama sekali karena ada aja waktu sehatnya nah ada sama termasuk termasuk juga orang yang sibuk begawih ada tahan lagi puasa karena begawih kamu yang ada begawih ada dan dimakan di rumah kayak apa boleh lah ada puasa boleh aja uzur tapi kayak nah di bulan lain dibayari bulan lain dibayari gawih yang macam-macam yang fisik kayak apa awal lah ada puasa kita paksa ada puasa cuma dihitungi kayaknya di luar belum puasa dibayari ini kan dasar kadang dua ulah dasar kadang aku puasa nah dan yang terakhir itu habis dah kasus yang terakhir napas dahisa jadi ada beberapa macam yang masuk ke muntung tapi kadang membetalkan puasa liur liur tuh kan ada betal dahak pengbetal lah dahak itu kadang betal selama selama dahaknya itu masih di dalam sini bilanya dahaknya itu mungkin dikeluarkan maksudnya dahaknya itu ada pina rasa dahak sini kan hidung lawan untung kita itu pina bersambungan pina ada dahak situ ada kawan dikeluarkan itu wajib dikeluarkan tapi kita yakin ada dahak pina mengalir di sini tapi kita keluar itu kan apa-apa ditagok mendahak liur liur sama selama kadang keluar dari muntung liurnya masih di dalam muntung itu kadang betal juga tertagok termasuk juga ini debu di jalan ini kadang betal juga tapi men hari hujan untung menanai ini itu hujan ini itu betal kamu ada buah lalu sejak ada apa-apa jadi dalam puasa ini memang adalah ujian ujian apa kesabaran ujian kejujuran dan dan kediden yang tahunya Allah ta'an aja yang tahu kau aja orang tuh pagi turun mulai rumah kisah begawih siangnya ke warung sakadok imbah tuntung warung sakadok lawas disitu dulu imbah keluar bibir dikaringi bokah dulu satu putaran kisah bin huyuh satu putaran dulu imbah makan sorenya hanya muntah muntah ming ada di sahur ini itu jadi puasa ini memang murni kejujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala penutupnya dari kitab nas'allah al-kari bi-jahi nabi al-wasim ayukh rizani minadum ya musliman wa waridaya wa ahibbai wa minilai ya intama insyaallah pengajian bulan puasa subuh selasa kita malam selasa bulan puasa insyaallah digeser ke subuh selasa al-fatihah insyaallah